Pemirsa, alat peraga kampanye yang terpasang di berbagai titik di Moro Jambi mulai diturunkan. Penertiban ini akan berlangsung selama 3 hari. Memasuki masa tenang keberlangsungan pemilihan kepala daerah serentak 2024, wanitia pemilihan kecamatan Mestong mulai melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK bagi peserta pilkada. Baik itu dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maupun APK bagi empat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Petugas mencopat satu persatu APK yang difasilitasi penyelenggara dan APK yang dipasang secara mandiri oleh peserta pilkada, yang bertobaran di jalan dan permukiman rumah warga. Ketua PPK Mestong Tugimin mengatakan penertiban APK akan terus dilakukan oleh PPK yang dibantu oleh PPS dan jajaran panwas jam. Saya PPK Ketamatan Mestong dalam hal ini, pada kesempatan ini, hari ini adalah tahapan pembersihan daripada APK, baik itu yang dari penyelenggara ataupun dari APK yang dipasang oleh para paslon ataupun mandiri, diharapkan pada hari ini, dari pagi ini sampai nanti tanggal 26 pada masa tenang, semuanya harus dibersihkan, mengingat ini adalah tahapan masa tenang dan kemudian apita. Dan itu pada para PPS harus memasihkan wilayah kerja masing-masing, agar dapat memasihkan semua APK-nya dalam keadaan bersih. Dan juga mari sama-sama kita jaga ketertiban lalu lintas, karena sebagian besar adalah APK ini dipasang di pinggir-pinggir jalan lintas, mengingat jalan lintas Jambi-Prembang, ini kekuatan agar tersebut pada. Dan padahal kesempatan ini juga supaya pada rekan-rekan untuk menjaga ketertiban penyamanan, agar pada hari ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan dengan adanya APK-APK yang masih tersebut. Mari saya jaga sama-sama ketertiban pada penertiban ataupun penurunan APK di kususnya di Jambatan Mistok, umumnya Kabupaten Moro Jambi dan Provinsi yang terima kasih. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan secara serentak di Kabupaten Moro Jambi. Penertiban berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 26. Penertiban berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 26.